Coba semuanya sama-sama tertip Pilih saya duduk atau berdiri Yang jawab paling keras berdiri pasti ibu-ibu Karena pada dasarnya ibu-ibu suka yang berdiri Saya juga heran malam hari ini Coba yang ini duduk Tolong sama-sama jaga ketertiban Duduk Banser ngatur lalu lintas tapi sempritannya gak usah bunyi Cangkemmu cerewet malahan Coba sempritannya gak usah disemprit-semprit Kesalahan bukan pada jamaah tapi pada panitia Mudah-mudahan berdesak-desaan malam hari ini merupakan gambaran kita besok berdesak-desaan di surganya Allah SWT Silahkan duduk dengan nyaman walaupun tidak ada tikernya gak apa-apa Coba yang disana jalan dikasih jangan mengganggu ketertiban Tapi tolong sempritannya Sempertannya gak usah bro Malah kayak bakul es Coba dikasih jalan duduk dengan tertib Walaupun gak ada petikar gak apa-apa Yang duduk di asfal di jalan saya doakan pulang dari pengajian insyaallah little body Sampai itu little body siliti katel kelebon pedi Coba yang disana Saluh ala nabi Muhammad Siap untuk tertib? Siap untuk mendengarkan pengajian? Karena berdesak-desaan maka tausia akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Saluh ala nabi Muhammad Bapak ibu rahimah kumullah Sesuai dengan tema malam hari ini Muharram 1441 Hijriah Oh gambarku Insyaallah Idola para janda Ada janda disini? Saya juga heran banyak orang tua kok jilbabnya pink Alah alah Rapantes Harus tua jilbabnya pink Jangan-jangan saya pakai ya pink Sesuai dengan tema kita malam hari ini Merajut ukwah menuai berkah Islam yang ramah Demi kutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Ketika Rasulullah Muhammad SAW Semoga semuanya diakui sebagai umatnya Rasulullah Amin Maka Alhamdulillahirrahmanirrahim Karena saya ingin diakui umatnya Rasulullah Hari selasa saya baru pulang umroh Karena kecintaan saya kepada umat Rasulullah Saya pulang umroh tidak langsung ke pondok Langsung tablek akbar di Semarang Malam Rabu Dihadiri 25 ribu jamaah Dari Semarang langsung Makassar tadi malam Dan hari ini ke Denpasar Besok saya harus ke Surabaya Jadi mohon maaf Hidup saya itu apa-apa cukup Yang kurang cuma satu Apa? Kelon Karena saya gak pernah bawa istri Eh menengok cangkammu menengok Saya yang sabar Mudah-mudahan yang bisa duduk dengan tenang Sebelah sana depan ruku Saya doakan masuk surga pertama kali Insya Allah berangkat habis pengajian Amin Saya mohon maaf Pak Takmir Sebenarnya ini sakit banget Karena saya kena penyakit trikoli Trikoli itu bahasan disone tengeng Tapi kalau ngomong tengeng ini Kita diso banget Apa? Trikoli Jadi ini sakit banget Tapi karena keadaan seperti ini Mudah-mudahan tahun depan Kita bisa pengajian di lapangan Amin Tolong menjadi perhatian para takmir Setuju? Ngeyel kerokku misi Ya sudah ngedoakan mudah-mudahan Takmirnya panjang umur Artinya orang sedunia mati Takmirnya hidup sendiri Begitu kancing Nabi Hijro Dari Mekah ke Madinah Di kota Madinah itu Ada tokoh terkenal Namanya siapa? Abdullah bin Ubay Dan Anda jangan salah Walaupun orang ini namanya Abdullah Dia bukan orang Islam Dia bukan orang Islam Makanya ketika Mas Didi masuk Islam Dia tanya sama saya Gus Apakah orang masuk Islam itu harus ganti nama? Saya jawab tidak Tidak harus ganti nama Yang pengajian yang mendengarkan telinganya bukan mulutnya Kalau kamu bengok Saya bengok Namanya bengok-bengokan Yang cerewet itu biasanya perempuan Tapi di Denpasar lucu Lanang Berarti orang lanang cangkem Maka saya ulangi Abdullah bin Ubay itu bukan orang Islam Maka ketika Mas Didi Korbuser Tanya sama saya Gus apakah saya harus ganti nama? Tidak Tidak Orang masuk Islam tidak harus ganti nama Katakanlah ada orang Bali tetap menggunakan nama Made Tidak apa-apa Saya tadi ditanya sama kepala desa di daerah Sanur Kalau saya jadi orang Bali nama saya apa pak? Dia bilang Gus Miftah Emanu Egede Oh kurang ajari Akhirnya apa? Kedatangan Rasulullah Yang tadinya Abdullah bin Ubay ini menjadi tokoh di kota Madinah Merasa tersaingi Kenapa? Karena yang dahulunya orang Madinah Mengidolakan Abdullah bin Ubay Begitu kedatangan Rasulullah Akhirnya mereka mengidolakan Rasulullah Muhammad S.A.W Saya doakan semua yang hadir ini Semuanya mengidolakan Rasulullah Amin Karena dikatakan Yuhsarul Mar'u Ma'aman Ahabba Seseorang itu besok di hari kiamat Akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya Anda datang kesini karena mencintai Rasulullah Besok di Padang Masar kita akan kumpul bareng Rasulullah Amin Anda datang kesini karena cinta dengan Kiai Yakinlah besok di hari kiamat kita akan bersama-sama para Kiai Amin Walaupun Anda tidak punya keturunan Kiai Saya doakan minimal Mambu Kiai Amin Mambu Kiai itu jauh lebih baik daripada Kiai Mambu Akhirnya apa Orang-orang mengidolakan Rasulullah Abdullah bin Ubay merasa tersaingi Akhirnya apa yang terjadi Abdullah bin Ubay memprovokasi penduduk Madinah Untuk supaya apa Orang Madinah membenci Rasulullah Muhammad S.A.W Maka dalam prinsipnya mohon maaf Kalau Anda berjuang Siap-siaplah untuk dibenci Kalau Anda berjuang Siap-siaplah untuk dibully Karena Allah tidak pernah menjanjikan orang berjuang itu mudah Kenapa? Karena berjuang itu pasti berat Kalau ambulan kalah Iklan, iklan Colong dikasih jalan ambulannya Awas hati-hati Insya Allah akan saya catat Di buku tulisan harian saya Ini pengajian paling mengesankan sedunia Jadi saya akan cerita besok sama anak cucu saya Saya pengajian, ada bis Saya pengajian, ada ambulan Subhanallah Dan para jomblo ini luar biasa Aku tanpamu seperti ambulan tanpa uwi-uwi Silahkan duduk Jangan sampai bokongnya keserempet mobil ya Jadi saya ulangi Yang namanya berjuang itu pasti berat Yang namanya berjuang itu pasti tidak mudah Siap-siap dicacimaki Siap-siap dibully Siap-siap dihina Siap-siap dicerca Karena Allah tidak pernah menjanjikan perjuangan itu mudah Maka mohon maaf Kalau kemudian hari ini Gus Miftah banyak dibully Gara-gara pengajian dilokalisasi Gus Miftah sering dibully Gara-gara pengajian bersama para PSK Bersama anak-anak dunia malam Tadi dan di daerah Sanur diwilang Gus daerah sini Mohon maaf Banyak lokalisasi terselubung Saya bilang Bisa gak dikumpulkan Ada orang yang mengatakan Kalau Gus Miftah yang datang Bisa Maka saya bilang Akan saya sempatkan Waktu saya Akan saya datangi Para PSK yang ada di Bali Itu pengajian paling menyenangkan sedunia Kenapa? Ngajinya berpahala Matanya bervitamin Wah Tolong takmirnya Gak usah ikut saya pengajian Di tempat seperti itu Berat Ferguson Berat Saya khawatir Takmirnya bisa masuk Gak mau keluar Apa yang saya lakukan Kemudian banyak dibenci Banyak dibuli Saya katakan Coba anda lihat Kalau anda posting Sesuatu di Instagram Di media sosial Di Facebook Dan lain sebagainya Coba saya mau tanya Biasanya lebih banyak Komentarnya Atau lebih banyak like-nya? Lebih banyak jempolnya Atau komentarnya? Jempolnya Pertanyaan saya Kenapa kalau kita posting Sesuatu di Instagram Di media sosial Lebih banyak jempolnya Daripada komentarnya? Karena seberapa banyak pun Orang yang membencimu Dengan komentar-komentarnya Ingatlah Di luar sana Lebih banyak yang mencintaimu Dari dalam hatinya Oh no bro Tapi kalau versi jumlo beda Kenapa lebih banyak like Daripada komen? Karena banyak orang cinta Tetapi tidak berani Mengungkapkannya Itulah derita Para jumlo Visabilillah Jadi saya itu Kalau cuma dibully Sudah terlalu biasa Setahun yang lalu Pengajian saya Di BOSI VVIP Klub Bali Dibully Katanya saya menistakan agama Enggak saya gagas Hari ini Banyak orang cari-cari Kesalahan saya Cari kelemahan saya Untuk menjatuhkan saya Saya bilang Ketika kamu dicari-cari kekurangannya Dan dibicarakan oleh orang lain Tentang kekuranganmu Tersenyumlah Kenapa? Kekuranganmu saja Menarik perhatian mereka Apalagi kelebihanmu Akhirnya apa? Akhirnya apa? Singkat cerita Abdullah bin Uba ini Marah dengan Rasulullah Memfitnah Rasulullah Kesana kemari Dengan mengatakan apa? Mendatangi penduduk-penduduk Madinah Dia mengatakan Samen kalbak yakulka Gemukkanlah anjingmu Maka anjingmu Akan memakanmu Nabi Muhammad Dicaci anjing Oleh Abdullah bin Ubay Pertanyaan saya Apakah Rasulullah Marah tidak Yang di sini agak duduk Yang di sini Yang di sana Agak berdiri Gak apa di atas genteng Saya dibilang sama Pak Dandim Gus karena Ini jalannya Mengganggu orang lain Maka pengajian 5 menit saja Oke Apa? Berapa jam bu? Gue ini wani Ngatur-ngatur Gia ini Gue ini sopoh Rondo Cerewet Kalau dilihat dari penampilannya Jandai Soalnya gue ini ngebas Wow Rasulullah Dicaci sebagai anjing Kemukkanlah anjingmu Maka Dia akan menggigitmu Maka kalau kita hari ini Dihina sama orang Biasalah Rasulullah Dicaci anjing Tidak marah Apa yang dilakukan Rasulullah Didoakan Ya Allah Berikanlah mereka Hidayah Ya Allah Pertanyaannya Bapak Ibu Apakah Abdullah bin Ubay Ini mendapatkan Hidayah Enggak Sampai mati Abdullah bin Ubay Tidak masuk Islam Tapi anda tahu Apa yang terjadi Doanya Rasulullah Dikabulkan oleh Allah Benar Abdullah bin Ubay Tidak masuk Islam Tetapi anaknya Abdullah bin Ubay Akhirnya masuk Islam Maka ketika saya ditanya Gus Apakah Dedi Korbuser Itu masuk Islam Gara-gara Gus Miptah Ndakwai Dedi Enggak Saya tidak pernah Mengajak Dedi Korbuser Untuk masuk Kedalam agama Islam Kenapa Karena Al-Quran Mengatakan La'ikrohafidin Tidak ada Paksaan Di dalam Beragama Makanya kemudian apa Rasulullah Datang ke kota Madinah Dengan wajah Yang menyenangkan Dengan akhlak Yang menyenangkan Kalau kemudian Orang Madinah Itu pada akhirnya Masuk Islam Kenapa Karena terkesima Dengan akhlaknya Rasulullah Ini mobil apa mana ini Ini mobil apa ini Ini mobil apa ini Ini mobil apa ini Apa yang ada yang ada Ini Ini Parkir baik Top bro Sumpah Mumet Dasku Pusteng Halo bro Halo silahkan bro Silahkan Loh serah Ya Allah Ya Allah Akan saya ingat-ingat Pengajian di Denpasar Malam hari ini Sejarah Pengajian Di Denpasar Kiai tersiksa Dengan ulah panitia Gak apa-apa Yang penting Yang penting Dengan doakan saya Mudah-mudahan sehat Tambah istri Emangnya kenapa Saya ditanya Apakah Gus Minta Nambah istri Nunggu takdir Kalau memang Takdirnya ada Insya Allah Saya menikah lagi Tapi kalau tidak ada Takdir Insya Allah Saya menciptakan Takdir saya sendiri Kalau makan pakai Tangan kanan Jangan tangan kiri Kalau dilihat Dari penampilannya Ini muslimat Apa bedanya Fatayat dengan muslimat Beda Kalau Fatayat Baunya parfum muslimat Balsam Tak ada Kalau disini Kelihatan orang-orang N.O Karena sepanjang Pengajian cangkeme Ngerokok N.O Karena kalau Muhammadiyah Gak mungkin ngerokok Karena Muhammadiyah Itu haram Kalau N.O Mekroh Bahkan orang N.O Itu ngerokok Saja pakai dalil Apa dalilnya N.O Amatul Udud Ba'adadahar Ya Orang Muhammadiyah Orang Muhammadiyah Itu mengharamkan Rokok Kenapa Karena peringatan Bahaya merokok Dari pemerintah Itu hanya ditujukan Kepada orang Muhammadiyah Buktinya apa Peringatan pemerintah Rokok Itu membunuhmu Bukan membunuh Nuh Membunuhmu Muhammadiyah Bukan membunuh Nuh Bukan Tapi Alhamdulillah Walaupun saya Anak G.I.N.O Saya orang N.O Dari kecil sampai sekarang Saya tidak pernah merokok Ayo ibu-ibu Kalau cari menantu Pilih yang ngerokok Apa tidak Tidak Jelas Kenapa Paru-parunya saja Dijaga Apalagi anakmu Saya yang ngaji Ditegal tahun 2007 Ditawari ngerokok Sama dalang Nentus Almarhum Itu kan Santri saya Tawari udut Pakai bahasa ngapak Ya Allah Nggak apa enak Plus Pak kia i kia Kisuk-kisuk Ngobori cocot Ya Allah Jadi ngerokok Itu bahasa ngapaknya Ngobori Cocot Berarti bapak-bapak Di sana sedang Ngobori Cocot Akhirnya apa Karena akhlaknya Rasulullah ini Yang menyenangkan Banyak orang Madinah Yang akhirnya Masuk Islam Termasuk Anaknya Abdullah bin Ubay Singkat cerita Singkat cerita Bapak-Ibu Ini jadinya Pengajian Apa demo Tante wae bro Tante wae bro Oh Saya janji Kalau ada pengajian Lagi besok tahun depan Di Bali Saya minta di lapangan Setuju Pak takmir Tolong dicatat Ya Sampai Nggak dicatat Besok akan ada Demo Takmir Sekarang lagi Marak demo Demo apa bu Demo DPR Mahasiswa Demo DPR Gara-gara RUU KUHP Kitab Undang-undang Hukum pidana Salah satunya Apa yang kontroversi Seorang suami Minta Kelon Sama istri Kalau ditolak Suami maksa Maka bisa dipidana 12 tahun Mas Kok DPR Kurang gawean Urusan Kelon Diatur-atur Kelak Gwoblog Betul ga Aneh Turwang weda Itu ya mohon maaf Jangan pernah Menolak permintaan Suami Istri yang Baik itu Adalah Suami belum Minta Istri sudah Nawari Suaminya Belum minta Sarapan Sarapi Pagi Suaminya Belum bangun Di Dusi Wangkanjeng Nabi Kan Dawoh Dan Layanilah Suamimu Walaupun di atas Punggung Unta Tawani Buang malam Malam Jumat Masuk Kamar Tawani Bukan Suna Rasul Saya Kalau masuk Kamar Terus Apa Apa Meneh Ini ngaji Saja Misu Sosot Sosot Trok Buk Jangan pernah Nolak Saya pulang Jam 2 Malam Istri saya tidur Saya bangunkan Saya bilang Beb Saya minta Istri saya bilang Saya capek Langsung Saya bilang Kalau kamu capek Gampang Gimana Tak golek Kekonco Akhirnya Istri saya bilang Ya sudah Bang Gak jadi capek Terus Gimana Tapi Prasmanan Saja Saya tanya Apa maksudnya Prasmanan Buka Dewi Tutup Dewi Oke Peren Maka Sekarang Kalau saya Masuk Kamar Guyan Suami Istri Itu Pahala Pahalanya Lebih Besar Daripada Etika Dimacenabawi Maka Kalau saya Pulang Malam Jumat Buka Kamar Langsung Saya Nyanyi Tul Jaina Oran Nudul Lora Penak Nudul Kroso Penak Sing Ditudul Danga Danga Koyang Guna Diatur DPR Pekok Banget Lagian Aneh Suami Minta Merasa Dipaksa Kalau Dilapor Polisi Gue Berarti Bojo Wedok Lu Percaya Karo Polisi Daripada Karo Bojone Kan Pekok Gara-gara Maksa Akhirnya Suaminya Dipenjara Apa yang terjadi 12 tahun Istrinya Akhirnya Apa Kerja Sendiri Delalah Lembur Pulang Kemalaman Jam 1 Penjara Meneh Karena Undang-Undangnya Di atas Jam 12 Malam Kena Pidana Akhirnya Sing Lanang Melebu Penjara Mergo Maksa Istrinya Bercinta Istrinya Masuk Penjara Gara-gara Pulang Kerja Kemalaman Akhirnya Anak-anaknya Terlantar Dilumah Menjadi Gelandangan Pidana Mene Kan Goblok Akhirnya Penjara Bapak Mbok Anak-anak Piti Ini Ngomara Dipakani Melebu Halaman Tetangganya Pidana Meneh Akhirnya Waksa Indonesia Ntek Melebu Penjara Kabah DPR Orang Nalar Sama Sekali Nggak Nalar DPR Itu Dewan Perwakilan Rakyat Atau Dewan Pengkhianat Rakyat Saya Nggak Paham Tapi Mohon Maaf Bagi Para Pendemo Demolah Yang Santun Jangan Arogan Jangan Bakar Bakar Ban Tunjukkan Bahwa Kalian Adalah Para Pendemo Yang Luar Biasa Dengan Akhlaknya Nggak Harus Kemudian Lempar Lemparan Batu Sekarang Demo Ke DPR Niatnya Apa Lempar Jumroh Kan Bahaya Ditanya Kamu 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 Kemana Kedong DPR Ngapain Haji Kok Kedong DPR Iya Lempar Jumroh Emangnya Di DPR Banyak Saya Tanya Banyak Koruptornya Kok Kan Kasian Teman-teman Polisi Kasian Teman-teman Tentara Betul Tapi Polisi Indonesia Sekarang Luar Biasa Mengamankan Demo Dilimpari Batu Yang Masuk Ambulan Batunya Keren Luar Biasa Luar Biasa Makanya Kemarin Saya Pengajian Di Jakarta Ketemu Wair Wasu Mabes Polri Irjen Umar Septono Dia Tanya Sama Saya Gusmita Apa Pandangan Gusmita Terhadap Polisi Indonesia Keren Polisi Indonesia Sekarang Keren Tapi Yang Paling Keren Ada Dua Satu Patung Polisi Dua Polisi Tidur Dan Yang Paling Menjengkelkan Polisi Itu Cuman Satu Siapa Polisi Cilubah Lampu Merah Belok Kiri Iya Tanco Tanco Polisi Gawain Gulek Gulek Ada Gak Oknum Polisi Seperti Itu Ada Aku Tau Singtabonceng Jendral Ditilang Cilubah Simnya Ada Ada Sim Surat Izin Menikah Lagi STNK Ada Helm Ada Anda Tetap Saya Tilang Loh Salah Saya Apa Anda Saya Bawa Helm Bawa Sim Bawa STNK Anda Saya Tilang Kenapa Tutup Pentilnya Gak Ada Aduh Aduh Ditilang Tutup Pentil Maka Sekali lagi Boleh Demo Tetapi Tolong Yang Santui Yang Santun Jangan Arogan Saya Bis Mau Trok Halo Halo Yang Di Dalam Bis Bantin Kaya Kaya Apa Badut Akhirnya Anaknya Abdullah Bin Nubai Ini Masuk Islam Ingat Ya Jangan Pernah Memaksakan Orang Lain Untuk Masuk Kedalam Agama Islam Karena Tidak Ada Paksaan Masuk Kedalam Agama Islam Wallah Saya Tidak Pernah Memaksa Dedy Korbuser Saya Kenal Dengan Dedy Korbuser Sekarang Sebelas Bulan Hampir Setahun Dia Masuk Islam Kenal Saya Delapan Bulan Tetapi Saya Tidak Pernah Sekalipun Mengajak Dedy Korbuser Untuk Masuk Kedalam Agama Islam Yang Terjadi Apa Seringnya Diskusi Dedy Korbuser Sama Saya Soal Agama Dia Itu Orang Cerdas Mas Dedy Itu Lulusan S3 Gelarnya PHD Filosofi Doktor Saya Cuman S1 Ijasa Saja Enggak Diambil Karena Saya Malu Kuliah 4 Tahun Gelarnya S.A.G Sarjana Gak Gimana Gitu Kan Saya Malu Maka Pertanyaan Pertanyaan Mas Dedy Itu Luar Biasa Tapi Alhamdulillah Banyak Jawaban Jawaban Yang Saya Sampaikan Kepada Beliau Pada Akhirnya Apa Beliau Akhirnya Memutuskan Untuk Masuk Islam Salah Satu Pertanyaannya Apa Saya Kasih Tahu Sampean Dia Tanya Sama Saya Begini Kus Saya Mau Bilang Sang Semperitan Baik Bagat Aku Bismillah 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 Sehati Iya Ya Allah Ya Allah Bismillah Ya Allah Bismillah Bisnya Bismillah Jumro Lihatnya Bis aja Sehati Masa Kamu Enggak Non Mati Ketemu Bak Namanya Iklab Non Mati Ketemu Bak Namanya Iklab Masa Aku Ketemu Kamu Tidak Ejab codot santai sejumlah-jumlunya kalian pasti akan berakhir amin dimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman insyaallah gak apa-apa bro jodohmu diatur oleh Allah betul kalau kamu belum ketemu jodoh berarti kamu yang susah untuk diatur jomblo nyamuk saja ditepuk pakai dua belah tangan masa cintamu bertepuk sebelah tangan sehingga cerita Abdullah bin Ubay ini mati anaknya ketemu Rasulullah Rasulullah bapak saya mati sopali Abdullah bin Ubay karena anaknya Abdullah bin Ubay ini masuk Islam lanjut anaknya Abdullah bin Ubay yang masuk Islam ini matur sama Rasulullah Rasulullah bapak saya mati bapak tulung jenengan layat coba dan anda tahu akhirnya Rasulullah mendatangi Abdullah bin Ubay yang mati padahal ini musuhnya padahal ini yang membenci Rasulullah Rasulullah datang coba Rasulullah mendatangi jenazah orang yang memfitnahnya akhirnya Rasulullah datang akhirnya Rasulullah datang begitu datang dan anaknya bilang sama Rasulullah Rasulullah boleh nggak mau nggak Rasulullah memberikan safat kepada bapak saya caranya gimana tolong tolong ludai bapak saya jadi kalau hari ini anda ketemu kiai minta didoakan ke air putih itu ada sejarahnya karena Rasulullah pernah mengajarkan itu tapi kalau didoakan itu ada dasarnya akhirnya yang dilakukan oleh Rasulullah Rasulullah meludai bapaknya anak ini Abdullah bin Ubay diludai oleh Rasulullah padahal musuhnya apakah berhenti sampai disitu tidak anaknya bilang lagi begini Rasulullah mau nggak cubah anda saya minta boleh apa nggak untuk apa untuk saya jadikan kain kafan bapak saya anaknya Abdullah ini mikir kalau bapaknya dikasih kain kafan bajunya Rasulullah maka tidak akan ditanya sama Munkarnakir kan takut dibuka wow cuba ikan cing nabi bro maka kalau ibu-ibu disini pengen besok kalau mati nggak ditanya Munkarnakir gampang kain kafanmu jangan putih tapi hijau maka anda tidak akan ditanya Munkarnakir kenapa? karena dikira lontong yakin nggak ditanya? langsung diuntal kemudian yang terjadi apa? cubanya Rasulullah dikasih dan dikasih nyoh pen apakah berhenti sampai disitu? tidak bapak ibu anaknya ngomong lagi sama Rasulullah kan cing nabi mau nggak kamu mensolatkan jenazah bapak saya? waktu itu belum ada larangan untuk mensolatkan jenazah orang kafir hampir saja Rasulullah sholat Umar mendatangi Rasulullah kan cing nabi dia orang kafir loh masa anda sholati? apa jawaban kan cing nabi? Umar selama tidak ada larangan dari Allah akan aku lakukan sesaat sebelum Rasulullah sholat turunlah satu ayat di dalam surat at-taubah yang bunyinya apa? walatusollih ala ahadim minhum mata abadan walatakum ala kobri dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mendoakan mensolatkan orang yang mati salah satu diantara mereka dan janganlah kamu berziarah di atas kuburnya tapi gobloknya orang sekarang salah memahami ayat ini seolah-olah ngedunga kewong mati kira oleh padahal yang dimaksud jangan kamu sholatkan siapa? satu jenazah orang kafir dua jenazah orang munafik kalau dia islam dia iman kalau mati tetap disolati lah ini banyak orang salah menafsirkan ayat ini katanya ayat ini merupakan larangan mendoakan orang mati itu yang namanya jaga sembung bawa golok gak nyambung blok biasanya orang-orang ini dolanya kurang aduh turunnya kurang bengi konconnya kurang okeh kopi ini orang-orang saya cuma bilang kopinya gak ada malah kurang ajar rondo ini susu ini wanten kurang ajar rondo rondo buh saya ini bakul kerupuk liwat ya Allah ya Allah sejarah ada kopi ada kopi oh gak ada malah ngomong susu saya kalau kopi kopi saja jangan kopi susu karena kopi susu itu membingungkan kopi ini ngajak melek susu ini ngajak turu salu ala nabi Muhammad coba sebelum saya lanjutkan cerita ini hijrahnya rasulullah ini jangan sampai kemudian kita menafsirkan ayat hanya sesuai dengan kepentingan dan kemauan akal kita ingat barang siapa menafsirkan alquran sesuai dengan kemampuan akalnya siap-siaplah mengambil tempat duduk dari api neraka kalau orang ngaji kok kadang-kadang mengurung seperti radio padahal yang jadi radio ini ada suara tanpa wujud ada suara tanpa wujud itu jeneng antut kalau ngaji ini mengkaru radio bisa jadi guru antut kan ada lagu sun sembore semiki masyota udan jero hati hono suara nera hono wujud antut jeneng malah selfie-selfie ya lho alah wah ayo sumpah momen dasku tenang maka mohon maaf kejadian-kejadian orang salah menafsirkan ayat ini seringkali kenapa karena gak punya guru ya gurunya antut yang namanya antut itu kan sifatnya apa fitnah seng antut sapa seng mambu sapa kantor seperti itu kalau gurunya antut mondoknya dimana gak mungkin di pondok-pondok NU pasti mondoknya dimana di almahadus salafiyah asiliti maka saya pesen tetap cari guru yang baik kenapa karena al-ilmu bilasehin fasehu sayton ilmu tanpa guru-gurunya setan salah milih guru-guru nembah ne setan hati-hati kan guru sekarang banyak gos iya kan beda-beda iya karena guru itu punya kelebihan masing-masing kenapa karena guru kiyai-kiyai kita itu merupakan alih warisnya para nabi saya mau tanya nabi itu jumlahnya berapa 25 salah nabi itu jumlahnya 124 ribu nabi jadi bisa jadi ada nabi jenis paidi supaydi 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 iso lho iso wewong satu sepatlik korefuji karena kiyai itu alih warisnya para nabi nabi itu warisnya beda-beda ada nabi kaya maka juga ada kiyai kaya nabi kaya contohnya siapa sulaiman kiyai kaya yusuf mansur kaya ada nabi itu suaranya bagus siapa nabi dawud ada kiyai habib suaranya bagus habib seh ada nabi itu gagah siapa nabi musa begitu turun ada habib gagah habib risik cengkemi atos umpamane gagah kan begitu kan beto-beto warisannya gitu loh gagah ada kiyai sabar mohon maaf ada nabi sabar contohnya siapa ayub begitu turun ada kiyai sabar gusmus abah lutfi mbah maimun suber ini orang-orang sabar ada nabi itu cerdas siapa nabi hitir turun ada caknun ada gusbah ada nabi itu miskin kere siapa nabi isa begitu turun ada nabi ada nabi gandeng siapa yusuf ada kiyai gandeng sabar tak mirip bengolong awas jadi kiyai itu pasti beda-beda tapi ingat apapun ilmu tetap harus bersanatkan kepada guru kamu tahu gak di lokalisasi sarkembinaan saya itu itu ada sekitar 400-700 itu kalau saya lama gak mengunjungi mereka mereka itu demo ke pondok datang ke pondok saya bah kenapa sekarang tidak pernah datang ke lokalisasi lagi pada saya pengen ngaji sama Gus Minta coba PSK saja punya kerinduan bertemu dengan kiyai masa kita tidak pada dikatakan anadru ilah wajil alim fawah ibadah memandang wajah kiyai itu ibadah saya kalau ngaji sama PSK bilang begitu memandang wajah kiyai ibadah apa jawaban mbak-mbak PSK beruntunglah kami ya Allah memandang saja ibadah apalagi melayu acara selanjutnya icip-icip kopi apakah yang terjadi sangit saya itu dimana-mana ngopi sampai saya pernah ditawari jadi bintang iklan kopi tapi saya tolak iklan kopi itu semuanya bohong kopi kapal api dibuka kopinya enggak ada kapalnya kan bohong kopi itu guluak dibuka kopinya enggak ada luaknya iklan itu yang jujur cuma satu sarung gajah duduk dibuka sarungnya ada belalainya iya itulah dakwah menyenangkan Allah Rasulullah tidak memaksa tidak menghakimi maka kalau kita ingin banyak orang masuk Islam sudah enggak usah memaksa siapapun agama Islam itu agama yang toleran makanya di dalam Nahdlatul Ulama salah satu visi besar Nahdlatul Ulama itu apa tasamuh Islam yang moderat Islam yang toleran yang bisa menghargai perbedaan berbeda boleh yang tidak boleh itu adalah bercerai berai maka Al-Quran mengatakan berbeda berbeda tetapi jangan sampai bercerai berai enggak mungkin semuanya sama justru Indonesia itu indah karena banyak perbedaan coba Anda lihat enggak usah ngomong soal agama dulu deh soal bahasa saja itu indah Indonesia maka Indonesia itu negara yang paling banyak bahasanya enggak usah ngomong yang jauh-jauh dulu satu pulau Jawa dari Banyuwangi sampai Jakarta itu bahasanya sudah beda-beda betul di Banyuwangi orang Jawa punya suku namanya Oseng Oseng nyeberang Madura bahasanya beda lagi bahasa Madura Durma Boabbo orang Madura itu apa-apa bisa yang kalah dia cuma satu berhitung makanya banyak orang Madura nyalon polisi gagal karena berhitungnya enggak kayak kita orang Bali berhitung satu dua tiga Madura berhitung satu orang Madura itu apa-apa menangan kalahnya cuma satu lomba TTS teka-teki silang kenapa karena kolomnya pasti kurang hubungan suami-istri menghasilkan empat kolom ANAK anak orang Madura hubungan suami-istri menghasilkan NAK KENAK indah bahasa Madura nyeblang lagi ketemu Bali bahasanya sudah beda lagi ya kan bahasa Bali itu gimana eh ngen ngen apa aku nabi dancok bahasa Bali apa-apa 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 nasling oleh kosa kata Anyar apa apa ngebrang lagi ngebrang lagi ketemu mana Surabaya bahasanya agak kasar jancok jancok itu bukan miso jancok itu nama tokoh di Belanda yang diabadikan jadi nama teng lah dulu ketika teng-teng Belanda ini masuk kampung-kampung Surabaya orang Surabaya bengok-bengok untuk menghabarkan yang lain jancok 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 itu bukan miso itu nama tokoh di Belanda mergawakmu rapahamai seolah-olah kuih miso kok kalau ngomong jancok karena saya tahu tak juid maka panjang pendeknya pas ngulon meneh ketemu solo yuk jawa bahasanya alus koyokulo aku ngajari kasar awak ayo tata kon disini banyak orang jawa saya mau tanya anda sama suaminya bu kalau ngomong karo sing lanang bosok apa mboten alih ramung mungkin rupa-rupa koyong ini bosok awak muki aneh karo bujuni rap boso karo bakul bakso boso pertanyaan saya karo bujuni rap boso kok bakul bakso boso kaya awak diwene apa karo bakul bakso pentol 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 bujomu kurang gede indahnya indonesia ke barat lagi ketemu ke bumen tegal cilaca purwokertom banyum masan belkuduk 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 ada orang ngapak datang ke pondok saya ngundang pengajian pulang sambutan aku mikir gapura ternyata gapura selamat datang selamat itu datang itu teka di Jogja itu ada monumen monumen Jogja balik maning ternyata monumen Jogja kembali bahasa yang apaknya monumen Jogja balik maning bahasa nyenang belkuduk 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 kalau dulu Pak Takmir kita telpon rumah orang kok sibuk biasanya jawabannya pakai bahasa apandana inggris the number you calling is engine please try again in a few minutes kalau orang ngapak tidak di telpon sibuk langsung dibalas dengan bahasa ngapak nomor telpon yang sirat 7 langka telpon mending ya indah indah ke barat lagi ketemu apa Sunda indah indah indonesia dan pasti berbeda di dunia tapi menduduk di nyak nyak nes seleng di seleng halah ngambuk ngambuk di omong nes leng kamu kamu gak kuat dibully kamu jangan jangan bocah Gus Nur saya gak punya masalah apapun dengan siapapun termasuk dengan Gus Nur kebarat kebarat lagi ketemu mana Jakarta bahasanya apa Betawi lulu gua gua bapak lu mertua gua kebarat lagi ketemu Banten kebarat lagi ketemu Lampung nyago mengan kudai kebarat lagi ketemu Semendau orang-orang Palembang wonggitu galu kebarat lagi ketemu Medan sudah mulai punya marga saya tahu marga kamu apa marga satwa ini Indonesia gitu loh maka kemudian apa karena ini berbeda-beda lumrah kalau kemudian kadang-kadang salah paham tapi ingat harus tetap mengutamakan persatuan harusnya ngunukui jangan menang-menangan sendiri setuju setuju segini bener adem suasana ini ayo solawatan mau solawatan semuanya bawa HP flashnya bisa dihidupkan lampunya dimatikan minta lagu baru atau lagu lama lagu baru durung dadi yuk saya solawatan mohon izin Pak Tamir tolong lampunya dimatikan tamir ini itu bisa dimatikan gak itu apa dibandong matu yuk saya ajak solawatan yuk tolong lampunya dimatikan aja dong biar sadu yang ini yang ini yang ini bisa bisa dimatikan kenapa apa nanti kadusnya nanti ngatur ngatur ini bisa gak dimatikan ini loh di panggung ini itu dimatikan ayo disabut aja dulu gak apa apa mir mir ini ini belum mati ini belum itu belum itu sebelah sana matikan saya mau romantis semalam ini dari denpasar untuk indonesia betul ini band mati yang sebelah sana yang sebelah sana yang ini yang ini semuanya diangkat semuanya diangkat salam ala nabi muhammad ini malam apa ini sali sali wa salimda iman alamada sali wa salimda iman alamada wal ali wal asah bi iman asah wal asah bi iman wal wahada kurang bandar sali wa salimda iman alamada Allah Allah Allah